Pendekar Penyebar Maut Jelit 16 Hang Lui Kun Yap Kiong Li berjalan dari Kota Raja ke arah timur, sekalian mengikuti pasukan adiknya yang beberapa hari sebelumnya dikerahkan ke sana untuk mengejar sisa-sisa pasukan perusuh yang mundur ke arah timur. Tapi di sebuah desa yang bernama Ho Chung, Yap Kiong Li mendapatkan pasukan adiknya telah dapat memusnahkan pasukan lawannya. Meskipun adiknya itu tidak dapat menangkap pimpinannya, sebab habarnya pimpinan pemberontak itu telah diselamatkan terlebih dahulu oleh pengawal pribadinya yang lihai. Dari Ho Chung, Yap Kiong Li berjalan ke selatan, melewati jajaran pegunungan kecil yang memujur ke arah pantai timur. Dia mendaki bukit delapan dewa yang terkenal karena bangunan kubil imb yang kaunya itu, lalu bermaksud menyusuri sungai yang berada di kakinya. Tapi di lareng bukit itulah dia dengan tidak sengaja melihat musuh lamanya, yaitu Song Bun Kwe I Kwasantek. Pemuda lihai putra ketua Tai Bong Pai itu bersama seorang temannya tampak sedang mempermainkan empat orang pengikut LM Yang Kau. Yang tiga orang malahan telah dibunuhnya, sementara yang seorang lagi ia lepaskan supaya dapat memberi laporan kepada pemimpinnya. Bukan main gembiranya Yap Kiong Li. Ternyata di tempat yang sunyi sepi itu ia malah dapat menemukan orang yang selama ini ia curiga sebagai pimpinan kaum pemberontak. Padahal sudah setahun lamanya ia berusaha menemukan orang itu untuk menyelidiki keterlibatannya dalam kerusuhan yang terjadi di kota Tai Kuhan tempoh hari. Di mana dalam pertempuran dengan kaum perusuh di gedung si Chiang Kun itu, ia melihat adiknya bertempur satu lawan satu dengan seorang musuh, yang mahir ilmu silat Tai Bong Pai. Meskipun saat itu orang tersebut menutupi wajahnya dengan sapu tangan, tapi Hang Lui Kun Yap Kiong Li yakin bahwa orang tersebut tentulah Song Bun Kwe I Kwa Santek. Musuh lama dari Kaisar Han. Maka ketika ia menyanggupi permintaan tolong Kaisar Han untuk ikut mencari siapa sebenarnya tokoh yang menggerakkan kaum perusuh itu, Hang Lui Kun segera memusatkan pencariannya kepada Song Bun Kwe I Kwa Santek. Tetapi pemuda iblis itu ternyata sukar sekali dicari. Bagaikan hantu orang itu menghilang dan tak pernah kelihatan lagi. Malah di gedung pusat Tai Bong Pai sendiri orang telah melupakannya. Biarpun putra ketua mereka sendiri, tapi Song Bun Kwe I telah lama diusir oleh ayahnya, sehingga anggota perguruannya sendiri juga tak mempedulikannya lagi. Setelah membunuh tiga orang anggota Im Yang Kau, Song Bun Kwe I dan temannya lalu pergi meninggalkan bukit delapan dewa. Mereka melintasi bukit-bukit yang berada di sebelahnya, lalu turun ke lembah, dan akhirnya menuju ke tepian sungai yang mengalir di tempat itu. Dengan sangat berhati-hati, Hang Lui Kun mengikuti saja kemana mereka pergi. Begitu pula ketika dua orang itu mendekati beberapa buah perahu yang berlabuh di tepi sungai tersebut. Dua orang yang amat sangat dikenal oleh Yap Kiong Li keluar dari sebuah perahu yang ditambatkan agak ke tengah. Kedua orang itu berdiri di atas geladak, menyongsong Song Bun Kwe I yang baru saja datang. T.E. Tok Chi dan Cheng Ya Kang Hang Lui Kun bergumam perlahan. Ahaha, jadi benar juga dugaanku selama ini. Si Chiang Kun telah diperalat oleh Song Bun Kwe I dan orang-orang Ban Kwe I itu. Yap Kiong Li menoleh ke sana kemari, mencari jalan agar dapat mendekati perahu tersebut. Tapi perahu itu jauh terpisah dari perahu-perahu yang lain, sehingga sukar untuk mendekatinya tanpa terlihat oleh mereka. Satu-satunya jalan hanyalah menyelam dan berenang ke sana. Tapi apakah arus sungai ini tidak besar? Walaupun bisa, tapi aku tidak mahir dalam berenang. Tapi karena hanya dengan jalan itu ia bisa mendekati lawannya, maka Hang Lui Kun dekat untuk menyelami sungai yang lumayan besarnya itu. Berhati-hati ia beringsut ke hilir. Lalu tempat yang terlindung oleh semak-semak, ia turun ke dalam air dan menyelam. Tiba-tiba dilihatnya perahu tersebut melepaskan ikatannya dan bergerak untuk berangkat. Perlahan-lahan perahu itu berputar, kemudian hanyut ke hilir. Seorang tukang perahu tampak berdiri di buritan mengendalikannya. Hang Lui Kun tidak jadi berenang. Sambil memegang patahan ranting berdaun rimbun di atas kepalanya, ia menanti lewatnya perahu tersebut di tempatnya. Kemudian dengan hati-hati ia menempel pada dinding perahu. Ranting berdaun lebat yang dibawanya ia pakai untuk menutupi kepalanya yang tersembul di atas air. Beberapa saat lamanya perahu itu berjalan, tapi Yap Kiong Li belum juga mendengar percakapan mereka. Suasana di dalam perahu masih tetap sunyi. Tak ada suara sedikit pun. Selain suara kecipaknya air sungai yang menjilat dinding perahu. Satu jam telah berlalu. Yap Kiong Li sudah mulai bosan dan kedinginan. Kurang ajar. Apa yang diperbuat orang-orang itu? Mengapa diam saja sejak tadi, pemuda itu menggerutu di dalam hati. Lalu dengan penasaran diraihnya tali yang tergulung di atasnya, yang terikat kuat pada pagar perahu. Ia bermaksud menjenguk ke dalam. Tetapi belum juga tali itu terjangkau oleh jarinya, tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah perahu lain. Perahu tersebut dengan cepat menyongsong perahu yang ditempelnya, beberapa orang pendayung tampak bersemangat sekali dalam mengayunkan dayungnya. Onya datang mendadak Hang Lui Kun mendengar suara serak dari dalam perahu. Agaknya suara orang tinggi besar yang datang bersama dengan Song Bun Kwei tadi. Yap Kiong Li mengurungkan niatnya. Dia justru semakin membenamkan tubuhnya. Dari balik daun-daun yang menutupi kepalanya, ia mengintip ke arah perahu yang datang. Beberapa puluh meter sebelum kedua perahu tersebut berpapasan, perahu yang datang dari depan tadi tampak berputar berbalik haluan, kemudian berhenti menantikan perahu yang dinaiki Song Bun Kwei Kwa Santek. Lalu keduanya berlayar berdampingan. Yap Kiong Li yang kebetulan berada di antara dua dinding perahu yang sedang berdempetan, dengan leluasa dapat mendengarkan percakapan mereka. Ong Ya. Apakah Ong Ya sudah terlalu lama menunggu, sehingga terpaksa menyusul kami kemari Song Bun Kwei yang cuma terlihat kepalanya saja dari tempat persembunyian? Yap Kiong Li itu membuka suara, menyambut seorang laki-laki misterius di atas perahu yang baru saja tiba. Uh, 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 grobiak. Tiba-tiba dari dalam perahu orang misterius tersebut terdengar suara berisik yang disertai suara manusia yang ditutup mulutnya dengan paksa. Song Bun Kwei kelihatan tertegun di tempatnya. Begitu pula T.E. Tok Chi, Cheng Ya Kang dan orang bertubuh tinggi besar yang berdiri di belakangnya. Hang Iui Kun yang berada di dalam air pun ikut tegang dan berdebar-debar. Permainan apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh orang-orang ini? Song Bun Kwei yang telah diusir oleh perguruannya, iblis-iblis ban Kwei itu yang biasa membuat kerusuhan dan, orang bertopeng yang selalu menyembunyikan wajahnya di balik kerudung hitamnya pemuda itu menduga-duga di dalam hatinya. Titik uhu sekali lagi terdengar suara berbisik itu. H.M.H. Kau mau diam atau tidak orang berkerudung itu menoleh ke dalam perahu dan menghardik. Ong ya, siapakah dia orang bertubuh tinggi besar itu bertanya. Dia adalah murid si tua bangka dari bingkau yang kurang ajar itu. Oh? Mengapa Ong ya menawannya? H.M.H. Orang berkerudung itu mendengus tak menjawab. Lalu badan yang terbungkus oleh mantel hitam tersebut tampak melayang, menyeberang ke perahu yang ditumpangi Song Bun Kwei dan kawan-kawannya. Dengan mengangguk hormat Song Bun Kwei segera mempersilahkan orang itu ke dalam perahunya. Silahkan duduk, Ong ya. Terima kasih orang misterius yang dipanggil dengan sebutan Ong ya itu mengangguk. Lalu katanya kemudian, Kua Heng, Wan Heng, T.E. Tok Chi dan Ceng Ya Keng. Marilah kalian ku persilahkan pula duduk bersamaku di sini. Banyak yang hendak ku bicarakan dengan Cui semua. Dari tempat persembunyiannya Hang Lui kun mendengar suara kursi yang ditarik oleh orang-orang tersebut. Agaknya mereka duduk dalam satu meja. Hektometer, siapa pula orang ini? Kelihatannya semua orang sangat menghormatinya. Apakah dia yang memimpin kelompok perusuh itu pemuda ahli waris Sin Kun Butek itu sibuk menduga-duga di dalam hati? Kuharap aku tidak salah tebak. Dan, kuharap aku benar-benar telah menemukan buruanku itu sekarang. Dengan perasaan tegang Hang Lui kun Yap Kiong Li mendengarkan percakapan mereka. Kua Heng? Bagaimana dengan rencana yang hendak Kua Heng lakukan bersama Wan Heng dulu itu? Apakah Kua Heng sudah melaksanakannya? Bagaimana pula perkembangannya orang misterius itu terdengar memulai percakapan mereka? Terdengar suara tertawa dari dua orang yang baru saja disebut namanya itu. Hahaha. Ong Ya, semuanya benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dahulu. Dunia persilatan sudah mulai panas. Seluruh rencana yang telah kita laksanakan, sekarang sudah mulai membawa hasil. Masing-masing perguruan dan golongan yang kita maksudkan telah mulai saling cakar dan saling curiga-mencurigai satu sama lain. Orang Si Wan yang datang bersama Song Bun Kwei tadi menjawab pertanyaan itu. Apakah para pemimpin mereka telah bertempur satu sama lain? Belum, Ong Ya. Tapi hamba kira hal itu segera akan terjadi takkan lama lagi, Song Bun Kwei menerangkan. Masing-masing telah terbakar hatinya, sehingga mereka telah saling mempersiapkan diri. Bagus. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Kua Heng dan Wan Heng memang hebat sekali. Jadi sekarang kita tinggal menanti saja, saat yang tepat. Kita bersama-sama akan bergerak, dan, eh, lalu bagaimana dengan cap kerajaan itu? Apakah kalian semua telah mencium jejaknya? Tiba-tiba orang berkerudung itu mengalihkan pembicaraannya. Hang Lui Kun yang masih berada di bawah perahu itu menjadi tegang bukan main cap kerajaan. Mereka ternyata juga mencari benda keramat itu. Maka dengan hati berdegup keras, pemuda itu menempelkan telinganya lekat-lekat ke dinding perahu, agar dapat lebih jelas mendengarkan perkataan mereka. Hening sejenak. Semuanya terdengar menghela nafas panjang. Maaf, ongnya. Mengenai hal yang satu ini kami semua masih menghadapi kegelapan. Tak seorang pun dari kami yang bisa mendapatkan berita tentang benda ini. Yang dapat kami ketahui hanyalah siapa-siapa yang saat ini juga sedang memburu benda keramat itu orang Siwan itu kembali menundukkan kepalanya. HMM, siapakah selain kita yang menginginkan benda tersebut? Kaisar Han dan bekas putra mahkota Wang Saqin. Hah? Apa orang berkerudung itu terlonjak kaget, sehingga yang lain ikut-ikutan terperanjat pula? Ong ya? Mengapa? Ada yang salah Song Bun KWI segera berlutut di atas lantai perahu, kemudian diikuti pula oleh yang lain-lain. Ah, tidak. Tidak. Tidak apa-apa. Silahkan kalian duduk kembali. Aku hanya tidak mengira kalau ternyata kelompok. Lain yang memburu cap kerajaan itu adalah bekas putra mahkota itu. HMM jadi orang itu belum mati juga. Memang belum mati. Malah hamba dengar justru bekas putra mahkota itulah yang memimpin penyerbuan yang berkedok pengungsi ke kota raja beberapa hari yang lalu, Sung Bun KWI menyahut dengan perasaan sedikit aneh. Orang berkerudung yang tidak lain adalah Hak Eng Chu, yaitu seorang tokoh misterius yang mempunyai ambisi untuk menjadi raja dengan kera menghancurkan kekuasaan Kaisar Hauditu, tidak berkata lebih lanjut. Orang itu kelihatan termenung dan termangu-mangu, sehingga para pembantunya menjadi semakin merasa heran. Tak biasanya pemimpin mereka itu bersikap demikian. Tapi untuk bertanya mereka tak berani, apalagi mereka tak bisa mengetahui apa yang tersirat dalam wajah yang tertutup kain kerudung itu. Ongnya. Tak perlu Ongnya merasa khawatir, apalagi bersedih hati. Walaupun kami belum bisa mendapatkan cap kerajaan itu, tetapi kami telah memperoleh mustika yang tak kalah berharganya pula, Sung Bun KWI yang tidak tahan melihat keadaan tuannya itu segera mendekati. Hek Eng Chu menoleh dengan cepat. Wajah yang terlindung oleh topi dan kerudung hitam tersebut tampak menegang sebentar. Oh? Apa yang kuaheng maksudkan tanyanya singkat? Ongnya orang Si Wan yang berada di belakang Song. Bun KWI itu ikut mendekat pula. Apakah Ongnya masih ingat? Ketika kita mendapatkan potongan emas yang berbentuk aneh di saku baju Chin Yang Kun dahulu itu, ketika hamba dan T.E. Tok Chi berhasil menjebak pemuda itu di kota Taikuhan dan membawanya ke gedung Si Chiang Kun? Ya, aku ingat. Lalu maksud Tuan Heng? Ternyata goresan-goresan yang terpahat pada potongan emas itu menunjukkan sebuah peta penyimpanan harta karun mendi yang perdana Menteri Li Su yang bukan main besarnya. Hah sekali lagi Hak Eng Chu tampak terkejut sekali. Benarkah? Tapi kulihat goresan peta yang terlukis di situ seperti terpotong-potong dan tidak lengkap. Ong ya benar. Potongan emas itu memang terdiri dari dua bagian sebenarnya. Yang sepotong telah Hong ya bawa. Sedangkan yang sepotong lagi, orang berbadan gemuk besar itu tidak melanjutkan perkataannya. Yang sepotong lagi Hak Eng Chu menegaskan. Yang sepotong lagi baru saja hamba peroleh dari tangan Tung Hai Nung Jin pagi tadi Song Bun KWI menyambung perkataan kawannya. Heh, coba kulihat. Song Bun KWI merogoh saku bajunya, lalu menyerahkan potongan emas yang telah banyak membawa kurban itu. Inilah benda itu, ong ya. Orang berkerudung itu segera menyambar potongan emas yang berada di telapak tangan Song Bun KWI, lalu ditelitinya dengan seksama. Lalu dengan tergesa gesa tangannya merogoh kebalik jubah hitamnya, dan di lain saat tangannya telah memegang potongan emas yang rupa dan bentuknya persis dengan potongan emas yang baru saja diberikan oleh pembantunya. Dua buah potongan emas itu dilekatkan satu sama lain dan, persis benar. Ah, benar. Kua Heng. Wan Heng. T.E. Tok Chi. Cheng Ya Kang tanda seru. Lihatlah. Peta itu benar-benar lengkap sekarang katanya sambil meletakkan potongan emas itu di atas meja sehingga semua orang bisa menyaksikannya. Hei. Aku tahu tempat ini tiba-tiba Cheng Ya Kang menjerit. Hah? Benarkah? Lekas kau sebutkan, Gero Su T.T.E. Tok Chi mencengkeram lengan adik seperguruannya. Benar, Gero Si Chu. Kalau engkau tahu, Lekas katakan. Orang Si Wan itu ikut mendesak. Semuanya menatap dan menanti perkataan yang akan diucapkan oleh orang kelima dari Ban KWI Tu itu. Termasuk juga Hang Lui Kun Yap Kiong Li, yang mendengarkan percakapan itu sejak tadi. Goresan ini bukan gambar peta, tapi lukisan Pantai Karang di sebelah selatan laut Pohai Iblis Gundul itu berkata tegas. Pantai Karang? Pantai tempat penyeberangan ke Pulau Mengtu itu T.E. Tok Chi dan Song Bun KWI bertanya hampir berbareng. Betul. Lihatlah. Bukankah di sebelah kiri ini adalah lukisan batu kepala naga yang menjorok ke tengah laut itu? Dan, yang ini. Bukankah ini gambar batu kilin mandi yang terkenal itu? Hah, benar. Jadi, gambar garis-garis ini dimaksudkan sebagai laut, bukan kode-kode sandi atau yang lain. Dan coretan-coretan ini adalah lukisan-lukisan batu karang yang berada di tempat itu. Lalu, ah, menggosutekau benar. Loh. Hou sering juga lewat di sana T.E. Tok Chi berteriak gembira. HMM, untunglah aku mempunyai pembantu T.E. Tok Chi dan Cheng Ya Kang, yang telah biasa mengarungi pantai-pantai sebelah timur. Coba kalau tidak. Siapa yang akan dapat mengenal gambar ini? Hek Eng Chu mengangguk-angguk senang. Sekarang tinggal terserah kepada kita, kapan kita akan berangkat mengambil harta karun itu. Wah, semakin cepat kita berangkat, hamba kira akan semakin baik. Dalam urusan mencari rejeki ini, berlaku pepatah, siapa cepat akan dapat. Siapa tahu sudah ada orang lain pula yang mengetahui rahasia ini Song Bun K.W.I. memberi saran. Kua Heng benar. Tapi kita tidak boleh berangkat ke sana bersama-sama. Tanda petik. Eh, maksud Tong Ya semuanya menatap Hek Eng Chu tak mengerti. Agaknya orang berkerudung hitam itu sudah mengira kalau akan mendapat pertanyaan seperti itu. Cui tidak usah kaget. Dalam saat-saat seperti sekarang ini, di mana terompet sangka kala sudah dekat untuk kita bunyikan, kita tidak boleh selalu menggerombol bersama-sama. Kita semua sudah tahu bahwa pihak lawan juga mempunyai orang-orang pilihan, yang tersebar di mana-mana. Oleh karena itu kita mulai sekarang harus berhati-hati. Siapa tahu salah seorang dari kita, entah cui entah aku, telah dicurigai atau diikuti oleh mereka. Andai kata benar demikian, jangan sampai sekali tepuk mereka dapat menangkap kita semua. Semuanya menundukan kepala. Sadar bahwa perkataan pemimpin mereka itu memang benar adanya. Apa gunanya jerih payah mereka selama ini, kalau semuanya telah tertangkap musuh? Cui semua, ku kira tak seorang pun di antara kita yang belum mengetahui tempat yang disebutkan oleh Ceng Ya Keng Loheng tadi. Setiap orang sudah tahu tempat penyeberangan ke Pulau Mengtu itu. Maka dari sini kita berpisah dulu. Masing-masing mencari jalan sendiri-sendiri ke pantai karang itu. Dan, dua hari lagi, tepat di waktu tengah malam kita berkumpul lagi di tempat itu. Setuju? Baik, Ong Ya semuanya menjawab hampir berbareng. Sungguh sukar untuk digambarkan, bagaimana perasaan Hang Lui Kun yang dapat mendengarkan pembicaraan mereka sejak tadi. Ada perasaan puas, senang dapat menemukan buruannya, sekaligus mengetahui rencana mereka. Tetapi ada juga perasaan takut dan khawatir melihat perkembangan ternyata sudah sedemikian jauhnya. Selain itu hatinya merasa tegang juga mendengar rencana orang-orang itu untuk mengambil harta karun di pantai karang. Wah, repot. Mana yang harus ku kerjakan terlebih dahulu? Melapor kepada Hang Siang, mengikuti salah seorang dari mereka, atau, mencari bala bantuan yang terdekat untuk menghadapi mereka pemuda sakti itu kebingungan. Ong Ya, di depan ada perahu yang menghalangi jalan kita. Tiba-tiba orang yang bertugas di atas geladak berteriak keras. Hek Eng Chu beserta para pembantunya bergegas naik ke atas geladak. Ingat, kita berpencar dan berjumpa kembali di pantai karang dua hari lagi, orang berkerudung itu menegaskan kembali. Di depan kedua buah perahu mereka tampak sebuah perahu besar berhenti di tengah-tengah sampai dalam posisi melintang. Melihat keadaannya, mudah diduga bahwa perahu besar tersebut sedang bermaksud menghadang mereka. Belasan orang laki-laki berpakaian ringkas tampak berjejer-jejer di atas geladaknya yang luas. Orang Bing Kau Hek Eng Chu bergumam perlahan. Song Bun Kwe I saling memandang dengan orang Si Wan yang berdiri di sampingnya, begitu pula Te E Tok Chi dan Cheng Ya Keng. Ong Ya, apakah maksudnya mereka menghadang kita? Adakah mereka sudah mengetahui kalau kita yang mengadu domba mereka Song Bun Kwe I mengerutkan keningnya? Titik. Atau mereka ingin memiliki pula peta harta karun itu Cheng Ya Keng ikut menduga-duga pula. Sementara itu Hang Lui Kun Yap Kiong Li ikut berdebar-debar pula hatinya. Uhaha. Uhaha. Wah. Tiba-tiba suara aneh dari dalam perahu yang sebelah kanan tadi terdengar lagi oleh Hang Lui Kun. Malah sekarang terdengar lebih keras daripada tadi. Ternyata yang lain-lain pun mendengar suara itu pula, sehingga otomatis semuanya menoleh ke arah Hak Eng Chu. Ah, benar. Aku belum sempat menceritakannya kepada kalian semua, orang berkerudung itu menerangkan. Ong Ya, aku telah menangkap seorang anak murid Bingkau kemarin sore. Bocah itu secara tak sengaja telah melihat dan mendengarkan pembicaraanku dengan Tan Wangwe dari Dusun Homacun. Aku takut anak itu membocorkan keterlibatan Tan Wangwe dalam perjuangan kita ini kepada orang-orangnya Liu Pang, maka ku tangkap dia. Semula aku tak menduga kalau dia murid Put Cheng Lilo Jin, Hak Eng Chu berhenti sebentar. Suaranya ketika menyebut nama Put Cheng Lilo Jin terdengar sangat geram, menandakan kalau dia betul-betul amat membenci pada nama itu. Titik. Tapi ketika beberapa orang Bingkau datang dan berusaha membebaskan anak itu, aku baru tahu kalau dia adalah murid tua bangka yang tak mengenal aturan itu. Aku tak mau membuang-buang waktu melayani mereka, maka ku bawa anak itu kemari. Tak ku sangka orang-orang Bingkau itu masih saja membuntuti aku. Tanda petik. Oh, kalau begitu kita gempur saja mereka sekarang te-e-tok chi yang selalu haus darah itu menyeringai buas. Benar, ongnya. Kita sikat mereka agar tahu rasa ceng yak yang mendukung usul kakak seperguruannya. Tidak Hek Eng Chu berkata tegas. Kita tidak perlu melayani mereka. Apa gunanya rencana yang telah kita buat itu kalau kita membunuh mereka di sini? Biarlah kekuatan mereka itu mereka pergunakan untuk saling baku hantam dengan Im Yang Kau dan Mo Kau besok. Ah, maaf, kami benar-benar amat bodoh. Apa yang ongnya katakan itu memang betul sekali, te-e-tok chi dan ceng yak yang mengangguk-angguk. Oleh karena itu janganlah lupa. Kita menyebar dari tempat ini, dan bertemu kembali dua hari yang akan datang. Baik, ongnya. Semuanya mengiakan. Kedua buah perahu yang ditumpangi Hek Eng Chu dan para pembantunya itu tampak semakin dekat dengan perahu orang-orang bingkau. Hek Eng Chu tidak berusaha untuk memberi perintah kepada pendayung-pendayung perahunya agar menghentikan dayungan mereka, sehingga kedua buah perahu itu masih tetap melaju dengan pesat. Agaknya tokoh pemberontak itu memang sengaja mau membentur perahu lawan. Jangan takut. Biarpun perahu mereka lebih besar daripada perahu kita, tapi perahu mereka dalam posisi melintang. Perahu itu takkan tahan menghadapi gempuran dua buah perahu kita. Nah, dalam keributan yang disebabkan oleh benturan kapal kita nanti, kita harus berpencar dan berusaha menyelamatkan diri kita masing-masing. Jangan melawan kalau tidak terpaksa. Nah, marilah kita bersiap diri Hek. Eng Chu berteriak. Sementara itu Hang Iui Kun menjadi terkejut setengah mati begitu tahu maksud orang berkerudung yang ingin membenturkan perahu yang ditempelnya itu ke perahu lawan. Tanpa membuang waktu lagi ia meraih gulungan tali yang terikat pada dinding perahu di atas kepalanya, lalu menariknya kuat-kuat, sehingga tubuhnya yang berada di dalam air itu terlontar ke dalam perahu. Tepat di samping orang bingkau yang ditawan oleh orang berkerundung itu. Penyelundup. Awas musuh salah seorang anak buah Hek Eng Chu yang melihat kedatangan Hang Iui Kun tiba-tiba berteriak. Bagaikan sebuah bayangan Hek Eng Chu terbang kembali ke perahunya. Ketika dilihatnya ada seorang pemuda berada di dekat tawanannya, tanpa pikir panjang lagi ia melontarkan pukulan pet Hang Xin Chiangnya yang ampuh bukan alang kepalang. Sekejap Hang Iui Kun merasa bagai digencek oleh kekuatan yang tak kelihatan dari segala arah. Dan ketika matanya menatap ke arah metelawan yang sedang terbang ke tempatnya, pemuda itu seperti melihat sinar matahari yang mencorong ganas, seolah-olah mau membakar tubuhnya. Tapi herannya, angin yang tertiup ke arah tubuhnya demikian dingin membekukan. Itulah pukulan pet Hang Xin Chiang, pukulan sakti delapan penjuru, yang dahulu merupakan ilmu andalan Bit Boong. Ilmu yang sangat mengiriskan ini adalah gabungan antara tenaga dalam dan ilmu sihir. Siapa saja yang menjadi sasaran dari ilmu ini akan menjadi kaku kedinginan dan sukar bergerak seperti orang tergencet dalam lumpur tanah liat. Tapi Hang Iui Kun segera menyadari keadaannya yang gawat. Dengan segala kemampuan yang ia dapatkan selama ini, ia meronta dan menghentakkan seluruh kekuatan ilmunya. Tanda seru. Mu'u'u'a'ah. Kemudian setelah berhasil membebaskan diri dari himpitan ilmu lawan, Hang Iui Kun segera mengayunkan. Lengannya ke depan, menyongsong pukulan Hek Eng Chu. Kedua-duanya mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan pertemuan antara dua kekuatan raksasa itu bersamaan waktunya dengan membenturnya dua buah perahu hekeng cuk ke arah perahu bingkau. Tolong! Perahu bingkau yang besar itu terbelah dengan suara yang menggiriskan menjadi tiga bagian. Para penumpangnya terlempar berhamburan ke dalam sungai. Dan sebentar kemudian terdengar jeritan ngeri dari orang-orang yang tidak bisa berenang. Tapi kedua buah perahu kecil yang menabraknya ternyata juga tidak kalah parah keadaannya. Begitu mementur, kedua perahu itu langsung terbalik dan menumpahkan seluruh isinya, kecuali Hek Eng Chu dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Ternyata sebelum benturan tersebut terjadi, kedua tubuh mereka telah lebih dahulu terlempar ke udara akibat pertemuan tenaga pukulan mereka sendiri. Keduanya tercebur ke dalam air dan hanyut bersama dengan yang lain. Rasa sakit dan linu-linu membuat Hang Lui Kun untuk beberapa saat menjadi permainan gelombang sungai. Tapi sesaat kemudian setelah ia sadar bahwa ia dalam keadaan bahaya, pemuda itu segera mengerahkan semua sisa-sisa kekuatannya untuk berenang ke pinggir. Tak terduga tubuh pemuda itu melanggar sesosok tubuh yang terikat kaki tangannya, hingga tentu saja orang tersebut tidak bisa menggerakkan badannya untuk berenang. Ah, orang ini tentulah orang yang ditawan oleh orang misterius tadi, Hang Lui Kun berkata di dalam hatinya. Melihat orang itu sudah pingsan, tanpa berpikir lebih lanjut Hang Lui Kun segera menyeretnya pula ke tepian. Sementara itu Tirai Senja telah mulai turun menutupi daerah sekitar tempat kedua orang itu mendarat. Dengan susah payah Hang Lui Kun yang kepayahan itu menyeret orang yang pingsan tersebut di atas pasir. Lalu dengan metu yang berkunang-kunang serta badan yang semakin lemas pemuda itu menggendong orang yang ditolongnya ke tempat yang aman. Kakinya tersaruk-saruk menaiki tebing sungai yang tidak begitu tinggi lagi kemudian menjatuhkan dirinya di atas rumput tebal. Perayawakan orang ini tidak begitu besar, tapi tubuhnya kok berat nian, uhaha, kiranya dagingnya demikian gemuk Hang Lui Kun menggerutu di antara sadar dan tidak sadar. Meskipun tidak sampai merenggut nyawanya, tetapi ternyata pukulan Hek Eng Chu tadi membuat tubuh Hang Lui Kun menjadi lemah sekali. Selain pukulan Pat Hang Xin Chi yang lawan memang agak sedikit lebih unggul daripada pukulan Tian Lui Gong Chiangnya, kedudukan Hek Eng Chu yang menyerang dari atas tadi memang lebih menguntungkan posisinya. Seakan-akan pukulan lawan menjadi berlipat ganda, karena ditunjang oleh berat badannya. Dengan metu hampir terpejam, Hang Lui Kun masih ingat untuk mengendurkan ikat pinggang dan melepaskan bajunya. Dan sebelum ia benar-benar menjadi pingsan, ia juga masih berusaha untuk melepas tali yang mengikat kaki tangan orang itu, sekalian melepas pula baju basah yang dikenakannya. Tapi pemuda itu menjadi terkejut bukan main. Suatu pemandangan yang belum pernah ia lihat selama hidupnya tampak terpampang di balik baju yang baru saja dibukanya. Tapi pemandangan yang hebat itu tak dapat ia nikmati sampai puas, karena sesaat kemudian ia telah jatuh pingsan. P. perempuan tanda tanya keluhnya terputus. Sudah selayaknya kalau Hang Lui Kun menjadi amat terkejut begitu mengetahui siapa sebenarnya tawanan Hek Eng Chu yang baru saja ia selamatkan itu. Keadaan tubuhnya yang sangat lemah itu menyebabkan Hang Lui Kun tak bisa memergunakan panca inderanya dengan baik. Pemuda itu benar-benar tak mengira kalau orang yang ia tolong tersebut adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dan Hang Lui Kun yang kini pingsan semakin tidak mengira ataupun membayangkan bahwa seseorang telah datang ke tempat itu selagi ia pingsan. Dan orang itu adalah. Uh, benar-benar gila. Untunglah aku mengerahkan seluruh tenaga dalamku, kalau tidak, HMM, bisa-bisa aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tak kusangka bocah itu memiliki tenaga dalam demikian kuatnya. HMM ha, siapa sebenarnya bocah itu? Adakah ia orang bingkawo pula tiba-tiba Hek Eng Chu keluar dari permukaan air dan kemudian berjalan tersaruk-saruk ke atas tebing. Orang itu terbelalak kaget. Tergesa-gesa ia membetulkan lepak topi dan kerudungnya ketika tiba-tiba ia melihat dua sosok tubuh tergolek di hadapannya. Dan hatinya semakin terkejut sekali ketika mengenali wajah Hang Lui Kun yang pingsan. Tapi rasa kaget itu segera lenyap begitu melihat pemandangan lain yang menyentuh nafsu birahinya. Hek Eng Chu benar-benar tidak menyangka bahwa gadis yang semalam telah ditangkapnya itu memiliki tubuh yang demikian indahnya. Tanda seru. Semakin dipandang tubuh molek itu semakin mempesonakan Hek Eng Chu sehingga tanpa terasa darahnya mulai terbakar. Pelan-pelan kakinya melangkah mendekati. Lalu sepasang tangannya mulai menggerayangi tubuh setengah polos itu dan jari-jarinya yang gemetar berusaha melepas pakaian yang masih tertinggal. Dan sesaat kemudian terjadilah perbuatan yang sangat tercela dan terkutuk di atas tebing sungai itu. Entah berapa lama hal itu berlangsung, tapi gadis cantik yang merasa kesakitan itu tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Dan bisa dibayangkan betapa terperanjatnya dia begitu tahu ada orang yang sedang menindih dan memperkosanya. Mungkin seribu letusan petir pun takkan bisa mengagetkannya seperti rasa kagetnya saat itu. Argoh tanda seru gadis itu meronta dan menjerit sejadi-jadinya. Tangannya mencakar muka lawannya sehingga kerudung beserta topi Hek Eng Chu terlepas dari tempatnya. Hek Eng Chu cepat-cepat menutupi mukanya dan meloncat pergi dengan cepat sekali. Orang berkerudung itu sudah tidak mempedulikan lagi, bagaimana sepeninggalnya gadis yang telah ia gagai itu jatuh pingsan kembali. Gadis itu pingsan lagi gara-gara tak kuat menanggung hantaman batin yang demikian beratnya. Senja yang menyedihkan itu berangsur-angsur menjadi gelap dan bintang-bintang di langit pun mulai bermunculan. Suasana benar-benar sunyi dan sepi. Pohon-pohon yang rindang itu berdiri kaku tak bergerak. Daun-daunnya pun tergantung diam di kelopaknya, seolah-olah tak ada angin yang berhembus di tempat itu. Suara belalang dan cengkerik yang biasa meramaikan tepian sungai itu belum juga menampakkan lagunya. Sedangkan gelombang air sungai yang biasa berkecipak menjilati tebing-tebing batu itu kini juga tampak mengalun tenang sekali. Hampir-hampir tidak beriak sama sekali. Suasana pada saat itu benar-benar lain dari kebiasaannya. Seolah-olah halam ikut berduka cita atas musibah yang menimpa diri gadis cantik murid Put Cheng Li Lojin tersebut. Perlahan-lahan Lep Kiong Li membuka matanya. Pemuda itu sedikit terperanjat begitu menyadari hari telah menjadi malam. Bintang-bintang telah bertaburan memenuhi angkasa. Oh haha, lama benar aku tak sadarkan diri, katanya perlahan. Untuk beberapa saat pemuda itu masih tetap saja berbaring di tempatnya. Badannya masih terasa kaku dan lemas. Terbayang dalam benaknya, peristiwa yang terjadi di gedung si Chiang Kun setahun yang lalu. Yaitu ketika ia menemani adiknya menggerebek rumah perwira yang bersekongkol dengan kaum perusuh itu. Ketika adiknya hampir berhasil menangkap Song Bun Kwei, tiba-tiba saja datang orang berkerudung meloncat ke atas tembok, dan menolong putera ketua Tai Bong Pai tersebut. Orang itu mengenakan mantel hitam yang kebal terhadap senjata dan orang itu mahir memainkan Bu Eng Hwe E Teng dan Pat Hang Sinci yang warisan Bit Boong. Ah, sekarang sudah mulai terang bagiku, siapa sebenarnya tokoh-tokoh pemberontak yang ingin meruntuhkan kekuasaan Kaisar Han? Hanya yang belum dapat ku ketahui ialah siapa tokoh misterius yang selalu berlindung di balik kedok hitam itu. Tanda seru. Yang terang, orang itu telah mewarisi kesaktian mendiang Bit Boong yang maha hebat. Ah aduh tanda seru. Yap Kiong Lim loncat berdiri dengan cepat. Semua otot tubuhnya menegang, sehingga tubuh atasnya yang terbuka itu semakin tampak jantan dan gagah. Matanya terbelalak menatap ke tubuh telanjang yang tergolek tak jauh dari tempatnya berdiri. Sedang wajahnya yang tampan itu menjadi pucat sekali begitu melihat cairan darah yang mengalir di atas paha putih mulus itu. Aduh uh uh uh, oh ha ha, keparat busuk gadis itu merintih kembali. Nona aaa tanda tanya Yap Kiong Lim loncat menghampiri gadis itu. Tiba-tiba gadis itu terbelalak ngeri menatap Yap Kiong Lim. Lalu wajah itu berubah menjadi buas. Bangsat keji. Ku bunuh kau. Kepara aaaat. Gadis itu menjerit histeris. Jari-jari yang berkuku runcing itu mencakar dengan ganas ke arah muka Yap Kiong Lim. Sepasang kakinya yang berbentuk bagus itu pun tak tinggal diam. Beberapa kali tumit yang bulat kecil berwarna merah jambu itu nyaris menghantar muka dan dada Yap Kiong Lim. Untunglah pemuda itu tak pernah kehilangan ketangkasannya. Dengan gerakan-gerakan yang cepat dan manis ya selalu bisa lolos dan serangan si gadis yang membabi buta. Malah akhirnya pemuda itu dapat meringkus si gadis yang malang tersebut. Nona, Nona, kau sadarlah. Jangan membabi buta begitu. Lepaskan. Iblis keji. Lepaskan gadis itu menjerit-jerit. Kemudian pingsan lagi dalam pelukan Yap Kiong Lim. Dengan sangat berhati-hati sekali Yap Kiong Lim membaringkan tubuh telanjang itu di atas pasir yang kering. Lalu dengan gemetar ia mencoba mengembalikan pakaian si gadis yang berserakan di atas rumput. Hanya pemuda itu agak mendapatkan sedikit kesukaran ketika harus memasukkan lengan baju yang sebelah kiri, sebab jari-jari tangan kiri gadis itu mencengkeram sebuah topi berkerudung dengan amat kuatnya. Meski dalam keadaan pingsan, ternyata jari-jari itu tak dapat dibuka dengan paksa, seolah-olah tangan itu telah menjadi beku. Ahaha Yap Kiong Lim tertegun. Pemuda itu menatap dengan tajam kerudung hitam yang amat dikenalnya itu. Lalu perlahan-lahan pandangannya beralih ke bawah ke arah paha putih mulus yang ternoda oleh darah itu. Dan sesaat kemudian Yap Kiong Lim telah dapat menduga, apa sebenarnya yang terjadi di tempat itu sewaktu dia pingsan. Keparat Hek Eng Chu itu telah datang ke tempat tersebut, kemudian mempergunakan kesempatan untuk memperkosa gadis itu selagi dia tidak sadarkan diri. Bangsat benar orang itu Yap Kiong Lim lalu duduk terpekur di samping tubuh molek itu. Dipandangnya wajah cantik tersebut dengan seksama. Meski sudah pingsan, wajah itu masih tetap juga menampakkan kesedihan dan penderitaan batinnya yang hebat. Tanpa terasa Yap Kiong Lim menghela nafas panjang sekali. Hatinya benar-benar tersentuh. Dan diam-diam hatinya merasa menyesal dan ikut bersalah pula. Tak seharusnya ia membawa gadis itu kemari, dan tak seharusnya pula ia membuka pakaian gadis itu sebelumnya. Sekarang dia sendirilah yang menerima getahnya. Tanda seru. Gadis itu menyangka bahwa dialah yang telah memperkosanya. Oh, Tuhan, bunuh sajalah aku. Uh, hu, ha, u, u. Begitu sadar lagi gadis itu meratap dan menangis sesenggukan. Suaranya sangat memilukan, sehingga hati Yap Kiong Lim bagai dicopot rasanya. Otomatis timbul rasa bencinya terhadap Hek Eng Chu. Bangsat keji pemuda itu menggeram marah. Ku bunuh kau bila bertemu denganku. Hah tanda tanya. Kau. Keparat, ku bunuh kau, u, u gadis itu. Bangkit dengan wajah buas, lalu sambil menjeretia menubruk Yap Kiong Lim. Sekali lagi gadis itu menyerang membabi buta. Tanda seru. Nona, tahan. Kau telah salah sangka titik aku tidak pernah berbuat buruk terhadapmu Yap Kiong Lim berteriak pula, mencoba memberi keterangan. Gadis itu tampak tertegun sebentar, tapi serentak melihat lagi tubuh atas Yap Kiong Lim yang telanjang, wajahnya kembali beringas pula. Apalagi ketika sadar bahwa badannya yang tadi telanjang bulat itu kini telah tertutup pakaian kembali, kemarahannya semakin tambah berkobar-kobar. Setan. Iblis. Oh ha ha ku bunuh kau. Yap Kiong Lim terpaksa melayaninya dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun juga ilmu silat gadis itu tidak boleh dianggap rendah. Pukulan dan tendangan kakinya amat kuat dan mantap, apalagi ditunjang oleh Iwekeng yang tinggi pula. Malah beberapa kali Yap Kiong Lim sempat dibuat bingung oleh jurus-jurus si gadis yang aneh dan membingungkan. Kalau tidak waspada, salah-salah dirinya bisa terjungkal malah. Untunglah ilmu yang dimiliki Yap Kiong Lim masih sedikit lebih matang dan lebih tinggi tingkatnya, apalagi gadis itu bersilat dengan kemarahan yang tak terkendalikan, sehingga bagaimanapun juga gerakan-gerakannya tidak terkontrol dengan baik lagi. Oleh karena itu setelah Yap Kiong Lim yakin bahwa kata-katanya tak mungkin bisa menyadarkan lawannya, ia mulai membalas serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Dan serangan-serangan balasannya itu benar-benar merepotkan lawannya. Akhirnya gadis itu tertotok roboh oleh jari-jari Yap Kiong Lim yang ampuh. Bertepatan dengan saat itu di atas tebing kelihatan beberapa sosok bayangan berdiri berjejer-jejer mengawasi Yap Kiong Lim dengan mati menyala. Salah seorang di antaranya adalah wanita, yang dalam keremangan malam tidak begitu jelas raut wajahnya. Nah, apakah taku bukankah Xiao Put Xia berada di sini? Telah ku dengar jeritanya tadi, wanita itu menunjuk ke bawah. Tubuhnya yang tinggi ramping itu bergoyang-goyang seperti pohon yang liu, cemara, tertiup angin, sehingga Yap Kiong Lim menjadi terpesona dibuatnya. Hang Cici lawan Yap Kiong Lim yang disebut dengan nama Xiao Put Xia itu menjerit. Orang-orang yang berada di atas tebing itu segera berloncatan turun dan berpencar dalam posisi mengepung. Dua orang di antaranya bergegas lari menghampiri Xiao Put Xia, untuk membebaskannya dari totokan Yap Kiong Li. Xiao Sumoy, Ji Su Heng, Sam Su Heng, metu Xiao Put Xia merah berkaca-kaca, siap untuk meledakan tangisnya. Benarlah, begitu bebas, gadis itu segera menubruk dan membenamkan kepalanya di dada wanita Ayu tersebut. Tangisnya benar-benar meledak tak terbendung iagi. Begitu sedihnya tangis itu sehingga semuanya menjadi heran dan curiga. Tak biasanya gadis cantik yang amat lincah dan bengal itu menangis demikian memilukan. Put Xia, ada apa? Kenapa kau menangis demikian sedihnya alis yang sangat indah itu berkerut? Jari-jarinya yang halus itu juga membelai rambut Xiao Put Xia, sehingga gadis malang itu semakin menjadi-jadi tangisnya. Sementara itu bagaikan sebuah patung batu, Yap Kiong Li berdiri tertegun di tempatnya. Matanya terbelalak memandang wanita yang luar biasa cantiknya itu. Semakin lama ia memandang, semakin yakin pula hatinya, bahwa wanita itu pernah dilihat dan dikenalnya. Sebaliknya, wanita tersebut tidak menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan oleh Yap Kiong Li. Ia sedang sibuk memusatkan perhatiannya kepada gadis yang menangis di dadanya. Wanita itu menduga, tentu ada terjadi sesuatu yang hebat yang menimpa diri gadis ini sehingga menangis demikian sengsaranya. Put Xia, kau kenapa? Ayoh, katakan saja. Apakah laki-laki itu telah menggordamu tanyanya dengan suara gemetar, seolah-olah wanita itu sudah dapat menebak apa yang telah terjadi? Put Xia. Tapi yang ditanya tidak menjawab, tangisnya justru semakin bertambah hebat. Kurang ajar. Kau apakan sumoiku? Tiba-tiba salah seorang suhengnya yang tadi memunahkan totokan Yap Kiong Li, melompat ke depan dengan garangnya. Tangannya terayun deras ke arah kepala pemuda itu. Suaranya tajam mengaung, sehingga diam-diam Yap Kiong Li tercekat di dalam hatinya, ia benar-benar berhadapan dengan lawan berat sekarang. Tunggu pemuda itu mengelak dengan tidak kalah gesitnya. Jangan sembarangan menuduh orang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Malah akulah yang menolong gadis itu. Bohong orang yang menyerangnya berteriak pula. Lihat keadaan dirimu itu. Kenapa kau buka pakaianmu kalau kau tak bermaksud kurang ajar terhadap sumoiku? Huh! Jangan harap kau bisa menyelamatkan diri dari hukuman kami. Pla'a'a'ak. Kedua tangan mereka yang penuh tenaga itu saling bertemu satu sama lain. Yap Kiong Li tergetar mundur dua langkah, sementara lawannya tampak terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dan hampir jatuh. Semte, adik ketiga, seorang lagi yang tadi juga menolong Xiao Putya, datang memeluk orang itu. Tapi orang itu segera melepaskan pelukan kakak seperguruannya. Aku belum apa-apa, Ji Su Heng. Aku terlalu memandang remeh kekuatannya, sehingga aku cuma mengerahkan separuh bagian dari tenaga dalamku. Kau minggirlah. Biarlah adikmu saja yang menghajar dia, agar dia tidak berani main-main lagi dengan bingkau. Tapi kau berhati-hatilah. Kulihat orang itu memang berkepandaian tinggi. Jangan khawatir, Ji Su Heng, percayalah kepadaku adiknya berkata mantap. Bagaimanapun perkasanya dia, tak mungkin mengalahkan kebijaksanaan. Ibarat besi, meski kuat dan keras, akan tetap mencair melawan api. Bagus. Sampai. Tapi kebijaksanaan itu tidak cuma milik satu orang saja di dunia ini. Kalau dia membawa air, api pun tak ada gunanya lagi. Ah, Ji Su Heng. Bukankah banyak tanah di tempat ini ya? Tapi kau lupa bahwa dia adalah besi. Ohaha tanda seru adik seperguruannya terdiam. Lalu bagaimana? Kakak seperguruannya tersenyum. Ikuti sajalah haliran sungai. Baik Su Tengnya mengangguk. Kemudian dengan langkah perlahan orang itu maju ke depan Hang Lui Kun lagi. Wajahnya sudah tidak merah padam seperti tadi. Kini orang itu bersikap lebih sabar dan tenang tidak kasar dan berangasan seperti sikapnya semula. Orang itu benar-benar menuruti dan mengindahkan nasihat Su Hengnya. Kini justru ganti Yap Tiong Li yang menjadi bingung dan serba salah. Selain merasa serba salah karena tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, pemuda itu juga bingung mendengar percakapan kedua orang yang aneh-aneh dan seperti berbau filsafat itu. Dia memang sering mendengar dan membaca filsafat-filsafat kuno, biarpun tidak pernah mempelajarinya secara bersungguh-sungguh. Apalagi sampai mendalaminya. Meskipun demikian, paling tidak ia bisa berfilsafat serba sedikit. Tapi mendengar percakapan mereka tadi sungguh-sungguh merasa pening. Kero mereka. Mengungkapkan kata-kata filsafat yang seenaknya sendiri itu benar-benar memusinkan orang. Yap Tiong Li memang sudah pernah mendengar serba sedikit tentang aliran bingkau. Baik tentang ajaran-ajarannya maupun tentang ciri dan keandahan para penganutnya. Pemuda itu juga tahu bahwa di dalam aliran bingkau banyak berkumpul tokoh-tokoh sakti yang jarang ada tandingannya di dunia Kang Ou. Oleh karena itu dia mulai berpikir, apa yang sebaiknya ia lakukan dalam peristiwa seperti ini. Sementara mereka saling bersih tegang, wanita ayu itu membawa siaupetsia ke tempat yang agak lapang dan bersih. Tangis darah itu pun sudah mulai reda, sehingga di antara isaknya sudah dapat diajak terbicara. Siaupetsia tanda tanya. Apakah sebenarnya yang terjadi padamu? Tanda tanya. Apakah pemuda yang bertelanjang dada itu benar-benar telah mengganggu engkau? Ayolah, anak manis. Kau jawablah pertanyaan cicimu ini. Benarkah dugaan cicimu itu? Benar wanita ayu itu mendesak dengan suara yang halus dan lembut. Gadis itu mulai terseduh-seduh kembali. Sukar benar rasanya menjawab pertanyaan yang sangat menyedihkan hatinya itu. Oleh karena itu ia hanya mengangguk-angguk saja ketika cicinya terus mendesak juga. Hah tanda tanya. Jadi kau benar-benar didi? Oh, manusia keji. Tanda seru. Cici yui. Uhuh, 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 gadis itu kembali. Menangis keras-keras. Wajah cantik dari wanita ayu itu berubah menjadi pucat seperti kertas. Matanya yang bulat cemerlang itu terbelalak ke depan, memandang ke arah pertempuran antara kawannya dengan laki-laki keparat yang telah memperkosa adiknya itu. Lalu perlahan-lahan wajah itu berubah kemerah-merahan. Sementara mulutnya yang berbentuk indah itu tampak merapat sehingga giginya terdengar saling beradu dan menimbulkan suara gemeretuk. Iblis keji. HMM. Bunuh dia tiba-tiba bibir yang tipis itu berteriak dengan suara bergetar, tangannya menunjuk ke arah Yap Kiong Li. Bagaikan mendapatkan aba-aba, orang-orang bingkau yang berada di tempat itu segera maju menyerang Yap Kiong Li. Dengan kemarahan yang meluap-luap mereka mengeroyok untuk segera dapat membunuh pemuda kurang ajar itu. Tentu saja Yap Kiong Li menjadi repot bukan main. Baru melawan dua orang kakak beradik seperguruan itu tadi saja belum tentu menang, kini harus pula melawan yang lain-lainnya. Oleh karena itu hanya dalam tempo yang singkat ia telah terdesak dengan hebat. Ilmu silat aliran bingkau yang sangat aneh-aneh itu, benar-benar membingungkannya. Untunglah ilmu yang ia pelajari sudah demikian mantap, serta pengalamannya pun sudah matang, sehingga bagaimanapun juga sulitnya ia masih bisa mempertahankan diri. Sementara itu siyaoput siya belum reda juga tangisnya. Dengan sedih gadis itu masih terisak-isak di dalam dekapan wanita ayu tersebut. Malahan dari sepasang metu cicinya itu kini tampak mengalir pula air matanya yang bening. Sudahlah, put siya. Berhentilah menangis. Aku tahu betapa sedihnya hatimu, cicinya juga pernah. Wanita itu menghentikan kata-katanya dan menghela nafas berat sekali. Siaoput siya cepat-cepat melepaskan pelukannya. Dengan wajah sendu serta muka berurai air metu ia menatap cicinya yang cantik bagai bida dari itu. Cici, kau, kau tidak marah kepadaku? Kau, kau dapat memahami kesengsaraanku? Kau-kau, oh, tapi bagaimana dengan suhu nanti gadis itu mulai mau menangis lagi? Wanita ayu itu cepat meraih siaoput siya serta memeluknya lagi. Jangan takut. Apakah kau kira suhumu itu seorang yang bengis dan kejam wanita itu membujuk? Dengarlah. Dahulu aku pun mengalami juga perlakuan seperti yang kau alami ini. Padahal saat itu aku juga masih remaja putri seperti engka sekarang ini. Coba bayangkan betapa sedihnya hatiku pada saat itu. Begitu sedihnya sehingga cicimu memutuskan untuk bunuh diri saja. Untunglah suhumu datang menolong. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang beliau membimbing tanganku agar dapat tegak kembali dan menikmati lembutnya sinar matahari setiap pagi. Tanda petik. Cici, kau, kau siaoput siya terbelalak mengawasi cicinya. Jadi kau, dahulu itu, juga diperkose orang? Benar. Memang demikian. Tapi kau lihat sekarang cicimu masih bisa berbahagia dan menjadi orang tua yang baik, bukan? Ah, Cici, kau ini berbicara seperti seorang nenek-nenek saja. Bukankah usia Cici terpaut tidak banyak denganku? Bukankah suhu membawamu pulang baru dua tahun yang lalu? Cici ini bisa saja, gadis itu mulai kelihatan cerah mukanya. Ya, tapi aku akan menjadi istri suhumu sekarang. Dipandang dari jalur tingkatannya, aku sekarang akan menjadi orang tua, orang tua yang amat berbahagia, wanita itu tersenyum sambil mengusap air mati yang tadi membasai pipinya. Benarkah Cici merasa berbahagia di samping suhu? Ah, Cici tentu berbohong kepadaku, siaoput siya menengadahkan mukanya. Aku sering melihat Cici duduk melamun. Wanita ayu itu tersentak kaget. Sekejap wajah yang molek itu tampak murung, tapi sesaat kemudian kelihatan berseri-seri pula kembali. Ah, kau ini aneh-aneh saja. Tentu saja aku sering melamun, karena aku pun sering teringat keluargaku. Aku. Eh, put siya, apa yang kau bawa itu wanita itu terkejut ketika melihat topi berkerudung hitam yang masih dalam cengkeraman siaoput siya. Oh, haha, ini. Ini, ini topi orang itu. Saya cengkeram dan lepas dari kepalanya ketika ia memper-memperkosa. Aku, gadis itu kembali gemetar mau menangis. Topi yang aneh itu buru-buru ia lepaskan, seolah-olah terpegang oleh gadis itu sebuah barang yang sangat menjijikan. Tapi lain halnya dengan wanita ayu tersebut. Topi yang aneh itu cepat dipungutnya, kemudian dengan teliti dipandanginya benda tersebut dari segala arah. Wajahnya merubah menjadi merah padam secara mendadak. Put siya. Benarkah lelaki itu tadi mengenakan topi dan kerudung ini serunya dengan tegang? Wajah yang biasanya lembut dan tenang itu tampak menjadi ganas dan kejam, sehingga put siya menjadi ketakutan. Belum pernah gadis itu melihat cicinya berwajah demikian. B. Benar. Bangsat keji. Akhirnya kejumpai juga engkau. Jarak antara tempat mereka dan arna pertempuran mungkin lebih daripada lima tombak, tapi meskipun begitu hanya dengan sekali lompat saja wanita ayu itu sudah dapat mencapainya. Benar-benar membuat semua orang yang melihatnya menjadi kagum bukan main. Dan begitu sampai, wanita itu langsung menghantamkan ujung sepatunya ke arah tengkuk Yap Kiong Li. Suaranya terdengar mencicip tajam, suatu tanda bahwa Wee Kang wanita ayu tersebut benar-benar sangat tinggi. Padahal keadaan Yap Kiong Li saat itu sudah amat parah. Beberapa kali pemuda itu terpaksa jatuh berguling-guling karena harus menahan serangan lawannya yang bertubi-tubi, terutama serangan dua orang laki-laki yang menolong Siaw Put Sia tadi. Ilmu silat kedua orang itu benar-benar sangat tinggi, mungkin tidak kalah dengan ilmu silat adiknya Yap Ta Chiang Kun. Maka ketika ujung sepatu tersebut datang menghunjam ke arah tengkuknya, Yap Kiong Li sudah tak bisa berkutik lagi. Seluruh anggota badannya sudah ia pergunakan untuk melayani para pengeroyuknya. Yang dapat ia usahakan, hanyalah menggeser posisi tubuh saja, sehingga ujung tumit itu tidak jadi menghantam tengkuk tapi mengenai bahu kanannya. Di eek-eek, tubuh yang sangat perkasa itu terlempar jauh dan berguling-guling. Tapi sedetik kemudian tubuh tersebut sudah berdiri tegak kembali. Ternyata tendangan yang amat keras itu tidak sampai membuatnya luka. Dengan menggeram kuat pemuda itu telah bersiap-siap pula kembali. Kau sapanya, begitu tahu siapa yang datang. Benar. Kau masih ingat aku? Gadis yang pernah kau buat. Sengsara ini? Yap Kiong Li mengusap-usap matanya dengan punggung tangan, seakan-akan tak percaya lagi pada penglihatannya. Seorang gadis yang pernah ia buat sengsara. Rasanya ia memang pernah mengenal gadis yang amat cantik ini, tapi... Membuatnya sengsara. Ah, selama hidupnya seperti belum pernah menyengsarakan seorang gadis. Apalagi gadis yang luar biasa cantiknya seperti ini. Tapi, tunggu. Benar ingat dia sekarang. Tujuh atau delapan tahun yang lalu ketika ia bersama ayahnya pergi ke sarang iblis Ban KW itu untuk membebaskan adiknya Yap Kim yang saat itu ditawan oleh Cheng Ya Kang. Ia berjumpa dengan beberapa orang muda-mudi berkepandaian silat tinggi, sahabat dari Kaisar Han sekarang. Dan salah seorang di antaranya adalah wanita yang kini berada di hadapannya itu. Malah kalau ia tak salah, wanita Ayu ini adalah sahabat Karib Ho Peklian, murid dari Kaisar Han itu. Tapi hanya itu yang dia ingat. Setelah peristiwa tersebut, rasanya ia tak pernah berjumpa lagi dengan gadis itu. Oleh karena itu ia benar-benar bingung dan penasaran mendengar tuduhan yang tak masuk akal tersebut. Menyengsarakannya? Gila, sungguh gila, pemuda itu menggeram di dalam hatinya. Nah, kau sudah mengingatnya tiba-tiba wanita itu mengagetkan Yap Kiong Li dari lamunannya. Tunggu, nona. Nyonya wanita itu menghardik. Aku sekarang adalah istri ketua bingkau. Oh haha, maaf Yap Kiong Li mengangguk. Tapi, tapi aku, aku benar-benar tak mengerti apa yang nyonya tuduhkan itu. Menyengsarakan? Menyengsarakan yang bagaimana? Kurang ajar. Pengecut. Lupakah kau pada peristiwa yang telah kau lakukan dua tahun yang lalu? Ketika kau membohongi aku dengan mengatakan bahwa temanku telah terluka parah. Tapi ternyata aku hanya kau peralat untuk memeras kawanku itu. Sehingga peti pusakanya dapat kau rampas. Meskipun begitu engkau tetap belum puas. Engkau masih juga membunuh diadan, dan, dan menyengsarakan kehidupanku. Kau benar-benar manusia berhati iblis. Nona, eh, nyonya apa-apa yang kau katakan itu? Aku benar-benar tak mengerti Yap Kiong Li menoleh ke sana kemari dengan perasaan bingung. Huh, pengecut besar. Kau tidak usah mungkir. Lihatlah ini wanita itu membentak sambil membanting topi berkerudung hitam yang tadi dibawa oleh sioput ya. Nah, milik siapakah benda itu? Jawab. Ohaha Yap Kiong Li terbelalak. HMM, benar-benar celaka pemuda itu menggerutu dalam hati. Ternyata wanita itu juga pernah menjadi korban orang berkerudung itu. Celakanya dia yang tak mengetahui apa-apa malah dituduh sebagai pelakunya. Tapi untuk menjelaskan kepada mereka sekarang, apa sebenarnya yang telah terjadi, tentu takkan mereka percaya begitu saja. Wanita itu sudah sangat yakin bahwa dialah yang telah menyamar sebagai orang berkerudung itu. Oleh karena itu jalan satu-satunya hanyalah melarikan diri dulu untuk sementara dari hadapan mereka. Dan selanjutnya ia harus bisa membuktikan bahwa bukan dirinya lah yang berbuat itu. Atau paling tidak dia harus bisa mempertemukan orang-orang ini dengan orang berkerudung yang sesungguhnya. Begitulah. Setelah memperoleh keputusan demikian, Yap Kiong Li segera bersiap-siap untuk lolos dari tempat itu. Seluruh tenaga dalamnya ia kerahkan sepenuh-penuhnya, sementara kaki dan tangannya telah siaga untuk memainkan ilmu silatangin puyuh kebanggaannya. Melihat gelagat tersebut si wanita Ayu segera memberi aba-aba kepada kawan-kawannya. Bunuh orang ini. Jangan biarkan dia lolos tanpa diulang lagi, orang-orang itu segera menyerang Yap Kiong Li. Tapi pemuda sakti yang telah bersiap siaga ini segera menyambut pula dengan hangat. Sepasang tangannya tampak meluncur. Kedepan dalam pukulan Tianlui Gong Chiang yang maha dasyat. Bu Uum. Bu Uum bagaikan kilatan petir yang meledak, pukulan jarak jauh itu menyambar para pengeroyuknya. Tapi ternyata orang-orang bingkau tersebut juga tidak kalah jardiknya. Mereka sadar bahwa kekuatan perorangan mereka masih jauh di bawah Yap Kiong Li. Maka dari itu mereka enggan untuk beradu tangan seorang lawan seorang. Dengan cerdik mereka menyongsong setiap pukulan lawan secara bersama-sama. Akibatnya, pukulan Yap Kiong Li yang amat dasyat itu menjadi pudar dan sedikit pun tak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap lawannya. Gila! Orang-orang ini kelihatannya sudah biasa terlatih untuk bertempur secara bersama-sama. Mereka dengan cepat bisa saling menyesuaikan diri dan saling melindungi pemuda ahli waris Sinkun Bute itu menggerutut tak habis-habisnya. Begitu juga keadaannya ketika pemuda itu memainkan ilmu silatangin puyuhnya. Dua orang kakak beradik seperguruan yang sejak semula sudah bertempur dengan dia itu segera merubah pula kera bersilat mereka. Bagaikan orang tidak waras kedua orang itu mulutnya berceloteh tidak keruan sementara tingkahnya dalam bersilat pun bukan menanehnya. Tanda seru! Dalam tiupan angin yang membadai akibat kedasyatan ilmu silatangin puyuh Yap Kiong Li, kedua orang itu tampak terhuyung-huyung dan berjingkrak-jingkrak bagaikan orang gila. Ada kuda sedang bunting, hahaha hi hi. Tapi, meski bunting, tak ada anaknya yang muda tertawa terkekeh-kekeh. Sambil tertawa ia menirukan jalannya seekor kuda yang sedang bunting. Cuma ketika lewat di samping Yap Kiong Li, sepasang kakinya benar-benar menyepak ke arah kepala pemuda itu dengan ganas. Untunglah pemuda itu. Cukup waspada. Hampir saja kepalanya benar-benar terlepas kena sepakan kuda yang menggelikan tersebut. Ketika Yap Kiong Li segera membalas sepakan kuda itu dengan juruskan sengkai pei, memandang bintang menghaturkan cawan, orang itu buru-buru meloncat mundur sambil berteriak-teriak ketakutan. Tolong-tolong. Dia mau membelajepti celana dalamku. Hoa, hoa-a-a-a. Orang itu mundur sambil memegangi tali celananya, sementara kedua lututnya diangkatnya bergantian. Hanya anehnya, setiap lutut itu diangkat, tentulah persis dan bertepatan dengan datang Yap Pukulan Yap Kiong Li. Sehingga seperti tidak disengaja, gerakan lutut itu selalu memunahkan serangan lawan. Hihihi haa-aha, kuda bunting. Hohoho. Lihat tiba-tiba kakak seperguruan orang itu berjengkat-jengkat pula mendekati. Kuda jantan yang membuntingimu telah datang, hihihi. Sambil berjengkat hidungnya mendengus-dengus, pantatnya megal-megul. Dari arah samping gayanya itu persis seekor kuda jantan yang sedang mabuk birahi. Anehnya, setiap pantat itu tertuju ke arahnya, Yap Kiong Li merasakan hembusan angin tajam yang amat kuat melanda dirinya. Begitu kuatnya sehingga dapat menahan angin pukulan Tian Lui Gong Chiang. Gila. Benar-benar dunia sudah gila. Ilmu silat apa pula ini Yap Kiong Li kebingungan. Pemuda itu tidak tahu bahwa kedua orang lawannya ini adalah murid langsung dari ketua bingkau sendiri, Put Cheng Li Lojin. Oleh karena itu tidaklah heran kalau mereka sangat liai dan mewarisi ilmu-ilmu aneh dari alirannya. Put Cheng Li Lojin mempunyai empat orang murid, dan semuanya telah mewarisi seluruh ilmunya yang aneh-aneh. Muridnya yang pertama adalah Put Sim Sian, dewa tak berperasaan, seorang jago silat yang tak pernah keluar dari pintu perguruannya, oleh karena itu sering mewakili tugas-tugas gurunya bila sedang berhalangan. Murid kedua dan ketiga adalah orang-orang yang kini sedang bertempur melawan Yap Kiong Li. Mereka adalah Put S.W.I.H.I., hantu tak berdosa, dan Put Ming Mo, setan tak bernyawa. Sedang murid yang terakhir adalah Put Sian Yo Chu atau gadis yang dipanggil dengan sebutan Siao Put Sia itu tadi. Selain mereka, aliran bingkau masih mempunyai seorang sesepuh yang hampir tak pernah keluar dari gua pertapaannya. Dia adalah Put Chin Kang Chin Jin, pendeta yang tidak waras, kakak seperguruan Put Cheng Li Lojin sendiri. Dan pendeta yang tidak waras ini juga mempunyai seorang murid yang tidak kalah gilanya dengan dia sendiri, namanya Put Pai Siu Hang Jin, si gila yang tak punya malu. Hehehe, seekor kuda ingin membuntingi singa. Hoho, bisa tidak? Ya, ya, Put S.W.I.K.W.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I. Cuma main-main belaka Tapi bukan main terperanjatnya Yap Kiong Li ketika mendadak sepasang kaki Dan tangan orang itu mencakar ke arah pelipisnya Dan menendang ke arah pinggangnya Gerakannya cepat bukan kepalang Dan kekuatannya pun benar-benar susah diukur Tau-tau serangan orang itu telah menempel pada kulitnya Repotnya lagi, bersamaan dengan datangnya Serangan Put SWI Kui tersebut Si kuda bunting Put Ming Mo juga Melancarkan cengkeraman maut ke arah ulu hatiap Kiong Li Sambil menyerang tak lupa mulutnya berceloteh Hihi ha ha, mengapa kawin saja tak bisa? Apa salahnya kuda mengawini singa? Toh sama-sama binatangnya Hihi, ayolah ku bantu Ha ha ha, si kuda bunting membantu jantannya untuk kawin lagi Ha ha ho ho, rusak, rusak Dunia benar-benar sudah rusak Dapat dibayangkan, betapa gawatnya keadaan Yap Kiong Li saat itu Serangan Put SWI Kui sudah menempel pada kulitnya Padahal tanpa diduga-duga Put Ming Mo juga menyerang ulu hatinya Dan yang terang pemuda itu sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengelak Oleh karena itu satu-satunya jalan cuma bertahan dan berusaha melindungi diri dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Selain itu, guna menghindari akibat yang lebih parah, Yap Kiong Li menggeliatkan tubuhnya sedikit agar serangan lawan tidak langsung mengenai pelipis dan ulu hatinya Yap Kiong Li terjerembap dan berguling-guling di atas tanah Sekejap ia meringis kesakitan, kepalanya terasa pening dan dadanya terasa ngilu Selakanya, belum juga dia sempat berdiri, lawan-lawannya yang lain telah datang pula menggempurnya Bangsat! Orang-orang tidak waras ini benar-benar telah memaksa aku untuk mempergunakan pedang Dan sesaat kemudian, sebat dan cepat bagaikan kilat, Yap Kiong Li menghunus sepasang pedang pendeknya Lalu menyongsong gempuran orang-orang tersebut keras lawan keras Beres! Kroo-atawa! Aduh! Oh kantung nasiku! Luh! Kemana lenganku? Sekali lagi Yap Kiong Li terlempar berguling-guling ke tepi sungai Tapi di lain pihak para pengeroyuknya pun tampak jatuh bergelimpangan tergores pedang pendeknya Sepasang pedang pendek yang tersembunyi di balik lengan baju itu sungguh tak diduga oleh lawan-lawannya Untunglah pemuda itu tak bermaksud membunuh mereka Dan dalam kesempatan selagi mereka terpukau oleh kejadian tersebut, Yap Kiong Li cepat-cepat menghambur ke dalam sungai Di uur! Selamatlah dia! Kejar dia wanita ayu itu menjerit Tapi dengan sangat tangkas Yap Kiong Li segera menyelam dan berenang keseberang Kemahirannya bermain dalam air sejak kecil sungguh amat menguntungkannya Sejak kecil hingga dewasa, Yap Kiong Li dan adiknya tinggal di tengah-tengah telaga bersama ayahnya Malah bekas gedung perkumpulan Tian Qiampang yang dipimpin oleh Yap Chu Kiat, ayahnya, juga didirikan di tengah-tengah telaga tersebut Beberapa saat kemudian pemuda itu telah mendarat di seberang Sambil melambai-lambaikan tangannya ia berteriak ke arah lawan-lawannya yang berdiri mendongkol di tepinya yang lain Kalau ingin mengejar aku, pergilah ke pantai Karang dua hari lagi Kutunggu kalian di sana, tepat di waktu tengah malam Ada beberapa orang bingkau yang mencoba untuk berenang pula keseberang, tapi baru beberapa langkah sudah kembali lagi Sungai yang dalam dan lebar itu terlalu drasarusnya Kurang ajar wanita ayu itu menghentak-hentakan kakinya ke tanah, hatinya mendongkol sekali Untunglah kedua orang murid suaminya, Put SW Ikwi dan Put Ming Mol segera membujuknya Sudahlah, Subo, biarlah dia lolos kali ini Lain kali kita takkan lengah lagi Kalau kata-katanya benar, dua hari lagi kita dapat menangkapnya di pantai Karang Cuma kita harus waspada dan hati-hati menghadapinya Kalau dia sampai berani menantang kita seperti itu, tentu dia sangat yakin bahwa dia akan menang Mungkin dia akan mempersiapkan teman-temannya untuk menghadapi kita Put SW Ikwi, yang ketika bertempur dengan Yap Kiong Li tadi bersikap seperti orang gila Kini ternyata dapat mengeluarkan ucapan yang baik dan urut Benar, toh Siaw Sumoy juga sudah dapat kita selamatkan Put Ming Mol menambahkan Orang ini benar-benar tidak menyangka bahwa persoalannya tidak hanya sesederhana itu Wanita itu tampak kesal bukan main Cici Tiba-tiba Put Sia Nyo Chu menyentuh lengannya Oh, Put Sia Tanda petik Wanita ayu itu memeluk Put Sia Nyo Chu Demikian pula sebaliknya Keduanya, saling berpelukkan untuk beberapa saat lamanya Seakan-akan mereka ingin saling menghibur kedukaan hati masing-masing Tapi sikap mereka tersebut membuat yang lain menjadi bingung dan tak habis mengerti Semuanya mengerutkan dahi dengan mulut meringis Mereka sungguh tak habis pikir, apa sih yang ditangisi oleh perempuan-perempuan itu? Huh, dasar wanita, gerutu mereka di dalam hati Cuma persoalan begitu saja dipikir sampai mendalam Pakai menangis pula lagi Kenapa sih? Toh, Sia Put Sia telah selamat Apalagi yang mesti dipikirkan? Kalau toh misalkan perbuatan orang itu mereka anggap suatu penghinaan Mengapa mesti susah-susah juga? Cari saja pemuda kurang ajar itu dan bunuh Habis perkara Cici? Apakah dia Put Sia Niocu melepaskan pelukan kakaknya? Wajahnya yang cantik tapi sendu itu menatap dengan penuh pertanyaan Lama juga wanita itu tak menjawab Tapi ketika wajah sendu yang berada di hadapannya itu terus mendesak Ia menganggup pula akhirnya Air mati yang semula hanya menggenangi pelupuk mata Menetes surun di atas pipinya yang licin Benar, Put Sia Laki-laki berkerudung itu pula lah yang menodeiku Ucapnya irih Put Sia Niocu dan adik seperguruannya Put Mimo mengajak kawan-kawannya untuk mengurus yang terluka Yang hanya terluka kecil mereka obati dengan obat bubuk atau mereka olesi dengan cairan obat Sedang yang terluka agak parah mereka balut dan digotong oleh teman-temannya yang lain Kemudian mereka naik kembali ke atas tebing dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat itu Put S.W.I.K.W.I. dan Put Mimo ikut aku ke pantai Karang Yang lain boleh pulang membawa yang luka dan melapor kepada Put Cheng Li Lojin Wanita Ayu itu memberi aba-aba Tempat itu kembali sepi Malam semakin terasa dingin Angin pun seakan-akan juga bertiup lebih kencang Sehingga kabut pun seolah-olah juga dipaksa untuk turun lebih cepat pula Yap Kiong Li yang basah kuyuk dan tak berbaju itu juga merasa dingin Sambil terbungkuk-bungkuk memeluk dada ia melangkah mengikuti derasnya aliran sungai itu Ketika terlihat olehnya secercah sinar api di kejauhan Ia menjadi gembira Bukan main Dengan berlari-lari kecil Kakinya melangkah mendekati Api itu kelihatannya amat dekat Tapi sudah sekian lamanya ia berlari Ternyata belum juga sampai Baru setelah naik turun jurang dan bukit kecil Sumber api itu kelihatan dengan nyata Dan kenyataan itu benar-benar sangat mengembirakan hatinya Sebuah dusun kecil tampak ramai dan terang-benerang dengan obor-obor yang menyala di segala tempat Suara tambur dan gembreng terdengar menggema memeriahkan suasana malam yang dingin Terdengar suara sorak-sorai gembira di antara riuhnya suara tambur dan gembreng yang ditabuh Ah, ada keramaian di sana Yap Kiong Li tersenyum gembira Angkahnya menjadi lebih cepat Tapi angkahnya berhenti dengan mendadak Lapat-lapat ia mendengar suara orang bertempur tidak jauh dari tempat itu Malah di antara dencingnya suara senjata ia mendengar suara tertawa yang dikenalnya Oh, suara ceng ya keng Tanda petik Berindap-indap Yap Kiong Li mendekati tempat itu Sebuah padang rumput terletak di antara sungai dan dusun tersebut Dari jauh ia telah melihat beberapa orang bertempur dengan seru Dalam keremangan malam bayangan mereka tampak berkelebatan seperti ayam berlaga Sesekali teriakan mereka menguak memecahkan kesepian malam Tapi belum juga Yap Kiong Li dapat datang terlebih dekat Terdengar suara mengaduh beberapa orang yang kesakitan, kemudian sepi Dan begitu Yap Kiong Li tiba Di tempat itu, yang ia dapatkan hanyalah mayat-mayat bergelimpangan Sementara di kejauhan didengarnya suara derap kaki kuda yang berlari pergi Uh, uh, hei, ada yang masih hidup Yap Kiong Li berdesah Pemuda itu melompat datang Bau amis yang amat keras merangsang hidungnya Membuat pemuda itu semakin berhati-hati dalam setiap langkahnya Apalagi ketika dilihatnya mayat-mayat itu berwarna kehijau-hijauan Uh, uh, Yap Kiong Li berjongkok Dalam keremangan malam ia melihat orang tersebut merintih sambil mendekap dadanya Dari sela-sela jari tangannya tampak mengalir darah Tidak seperti mayat-mayat yang lain, kulit orang itu tidak berwarna kehijau-hijauan Coba kulihat lukamu Yap Kiong Li membungkuk Sya, siapakah tu, tuan? Oh, tu, longlah aku Bawalah aku ke rumah Biarlah Kam Lojin yang mengobati lukaku Yap Kiong Li menotok beberapa jalan darah di sekeliling luka itu Sehingga darah yang mengalir menjadi berhenti Kemudian sambil memanggul tubuh itu Yap Kiong Li bertanya Di mana rumahmu? Di pinggir dusun itu, rumah bes, besar bercat kuning Tanda petik Yap Kiong Li berlari menyeberangi padang berumpu tebal itu Beberapa kali ia berpapasan dengan kelompok kuda yang sedang memakan rumput Kelihatannya tempat itu merupakan sebuah peternakan kuda Yap Kiong Li melihat sebuah rumah besar bercat kuning di pinggir dusun Rumah itu dikelilingi kandang-kandang kuda yang amat banyak Rumah itu sebenarnya merupakan rumah yang amat besar dan bagus Sayang di bagian samping dan belakang tampak kretak-kretak Mungkin diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi beberapa waktu berselang Empat orang lelaki yang berjaga-jaga di depan rumah menyuruh Kiong Li berhenti Siapa salah seorang di antaranya bertanya Lo Sen, aku Aku-aku terluka orang yang berada di atas pundak Kiong Li menjawab Hei, T.W.A. Ko Kenapa engkau tiba-tiba keempat orang itu kaget Berebutan mereka menolong orang yang terluka itu Sehingga hampir melupakan Yap Kiong Li Eh, sahabat marilah masuk Salah seorang yang mendadak teringat kepada pemuda itu segera mempersilahkannya masuk Rumah itu menjadi gempar seketika Beberapa orang segera berlari ke belakang Memeritahu pemilik rumah Yap Kiong Li duduk diam di tempatnya Matanya mengawasi hiasan-hiasan dari kertas yang dipasang di pendapa rumah tersebut Beberapa orang perempuan tampak sibuk di berada tengah Kelihatannya mereka sedang merayakan sesuatu di rumah besar ini Seorang pelayan datang memberi seperangkat pakaian kepada Yap Kiong Li Dan tentu saja diterima dengan senang hati oleh pemuda tersebut Bergegasia mengganti pakaiannya yang basah dan bersamaan dengan itu Dari dalam rumah keluar pemilik rumah yang mengenakan pakaian yang gemar lapan Di sampingnya mengikuti seorang tua yang membuat Kiong Li mengejap-ngejapkan matanya karena tak percaya apa yang dilihatnya Kam lo ciam pua desahnya perlahan Eh! Yap siau hiap, pendekar muda yap Orang tua itu Tak kalah kagetnya Orang tua yang tak lain adalah Kam Siong Ki Murid bungsu mendiang dueng sin yuk ong itu segera datang mendekat Yap Kiong Li Sambil menggandeng lengan, kakek sakti itu berbisik di telinga Yap Kiong Li Eh! Yap siau hiap Jangan panggil aku Kam Lo Ciam Pua Aku cuma dikenal sebagai orang tua yang bisa mengobati orang di daerah ini Dan aku tak ingin orang-orang di sini mengetahui siapa sebenarnya aku ini Biarlah mereka tetap menyangka demikian Sekali lagi kakek sakti yang tak ingin dikenal orang itu menatap muka Yap Kiong Li Lalu perlahan-lahan tangannya menarik lengan pemuda ke depan Menghampiri pembaringan yang dipergunakan untuk menidurkan orang yang terluka tadi Orang yang ada di tempat itu segera menyisih memberi jalan Dan si pemilik rumah yang ikut memeriksa orang yang terluka itu bangkit menyongsong pula Kam Lo Jin, kakek Kam Dia baru saja berkelahi dengan para pencuri kuda di dekat sungai Keenam orang kawannya telah tewas terkena racun pencuri-pencuri itu Pemilik rumah itu memberi keterangan Biarlah aku periksa lukanya Kakek Kam menyahut dan Memperkenalkan Yap Kiong Li sebagai keponakannya Ah, sungguh kebetulan sekali saudara Yap yang menolong orangku Kam Lo Jin ini sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri Itulah sebabnya beliau kami undang ke sini untuk menghadiri pernikahan anak lelakiku malam ini Sungguh tak ku sangka pencuri-pencuri kuda itu membergunakan kesempatan Selagi kami sekeluarga sedang sibuk mempersiapkan perayaan ini Yap Kiong Li membalas penghormatan cuan rumah tapi dia tidak berkata sepatah pun Pemuda itu tak ingin menakut-nakuti cuan rumah dengan mengatakan bahwa yang mencuri kuda mereka bukanlah pencuri biasa Melainkan seorang iblis Dari bangkaw itu Hanya kepada Kam Song Ki pemuda itu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi Kam Lo Jin memeriksa luka orang itu dan mengobatinya Biarpun banyak mengeluarkan darah, tapi luka itu tidaklah berbahaya Hanya merupakan luka luar saja Oleh karena itu setelah diberi obat dan dimalut Kam Lo Jin hanya menyuruhnya beristirahat saja untuk beberapa hari Loh ya, utusan dari pihak pengantin perempuan telah tiba Tiba-tiba seorang pelayan masuk memberi laporan Katanya pengantin laki-laki telah ditunggu kedatangannya tanda seru Hah? Mana mereka? Wah, celaka, aku belum siap Pemilik rumah itu gugup Sekali lagi rumah itu menjadi ribut Mereka bergegas mempersiapkan pengantin lelaki dengan segala upacaranya Sehingga semuanya melupakan kehadiran Yap Kiong Li di tempat itu Kakek Kam yang ikut menjadi wakil pihak pengantin lelaki juga tak punya waktu lagi untuk mendampinginya Tapi Yap Kiong Li menyadari kesibukan mereka Sedikitpun pemuda sakti itu tidak berkecil hati karenanya Ayo! Kau ikut sekalian dalam rombongan pengantin ini Tanda seru Kamsong Ki mengajak Kiong Li sebelum iring-iringan Itu berangkat Ah, terima kasih lo eh Le Jin pemuda itu menolak Wah, kalau begitu kau mampirlah di rumahku kalau ada waktu Kau carilah aku di Dusun Homacun 10 Li dari Tempat ini, baik Begitu rombongan pengantin itu berangkat Yap Kiong Li juga berpamit untuk meneruskan perjalanannya Mula-mula orang yang berada di dalam rumah itu melarangnya Begitu juga orang yang ditolongnya itu Tapi karena Yap Kiong Li bersikeras juga untuk berangkat Mereka terpaksa melepaskannya Yap Kiong Li berjalan menyusuri jalan besar yang membelah Dusun kecil itu Ia bermaksud menengok keramaian itu pula Beberapa orang laki perempuan tampak berbondong-bondong bersama anak-anak mereka Tampaknya mereka juga ingin menonton keramaian yang diadakan oleh kepala kampung mereka Sehubungan dengan hajatnya mengawinkan anak perempuannya yang sulung Keramaian itu tentulah sebuah keramaian yang diadakan secara besar-besaran Mengingat besannya adalah lawangwe, peternak kaya di dusun mereka Rumah kepala kampung itu persis berada di perempatan jalan Dan tempat tersebut telah padat dengan penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang Karena panggung tempat pertunjukan itu didirikan di pinggir jalan Maka praktis para penontonnya menjadi tersebar memenuhi jalan raya Sementara para pedagang kecil memanfaatkan keramaian itu dengan menjajakan dagangannya di tepian jalan Yap Kiong Li membaurkan dirinya di antara penonton yang bertebaran di tengah jalan Sambil menyelangkan kedua lengannya di dada, pemuda itu bersandar pada gerobak kecil yang diparkir di tepi jalan Gerobak itu tertutup semua pintu dan jendelanya, mungkin pemiliknya ikut pula bercampur di antara penonton Sedangkan kedua ekor keledai penariknya dibiarkan mengorek-ngorek kotak tempat makanan yang disediakan di depannya Upacara perkawinan telah selesai dilakukan Sepasang pengantinnya telah dipersandingkan di atas kursi yang disediakan Para tamu mulai menikmati makanan yang disuguhkan Sementara di ruangan depan juga telah dimulai dipertunjukkan tari-tarian rakyat yang amat mempesonakan Pihak tuan rumah memang sengaja mendatangkan para penari itu dari kota Semakin malam penonton semakin banyak, apalagi ketika acara tari-tarian sudah selesai dan pertunjukan wayang telah mulai dipertontonkan Para penonton mulai berdesak-desakan berebut tempat di depan panggung sehingga suasana menjadi hingar-bingar dan ramai bukan main Apalagi ketika para pemain wayangnya telah mulai mempertunjukkan kebolehannya di atas panggung Para penonton mulai bersuit-suit dan bertepuk tangan dengan riuhnya Yap Kiong Li tetap saja bersandar pada gerobak itu Ia enggan untuk ikut berdesakan di antara mereka Sambil menonton, sesekali ia memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di dekatnya Siapa tahu ia berjumpa dengan seseorang yang telah dikenalnya Tiba-tiba pemuda itu tersentak kaget Sekilas matanya melihat T.E. Tok Chi dan Ceng Yakeng di antara kerumunan orang di depannya Tapi ketika ia menegaskan lagi, kedua orang itu telah hilang dan tak kelihatan lagi bayangannya Terima kasih telah menonton